Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Kang Nano Channel Halo Sahabat semuanya Sahabat Kang Nano Channel dimanapun berada Apa kabar semuanya Semoga para sahabat semuanya Di rumah dimanapun berada Dalam kondisi sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Mudah-mudahan sahabat semuanya Dalam kondisi sehat walafiat Banyak receki Dan berbarokah amin Amin ya robbal alamin Saya doakan semoga para sahabat yang sedang sakit Di rumah mudah-mudahan Cepat diberi kesembuhan Sehingga bisa beraktifitas Seperti semula Amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah hirofil alamin Dan saya senang sekali dalam perjumpaan kali ini Kita akan membahas mengenai Adalah kartu tol Atau kartu e-tol ya Kartu e-tol yang kita bergunakan Atau yang ada saat ini Yang beredar di masyarakat Yang biasa dipergunakan Untuk menggunakan jalan tol Itu berbagai macam Yaitu berbagai macam Dari macam-macam produk Jadi suatu bank-bank terbentu Dia akan mengeluarkan E-tol Atau kartu tol Itu berbagai macam produknya Dia masing-masing Oleh sebab itu Silakan para sahabat semuanya Apabila menggunakan E-tol Atau akan memilih Suatu e-tol yang kita inginkan Silakan sesukanya Atau menurut Apa namanya Yang kira-kira bisa mudah Untuk dibakai Nah Untuk e-tol Apa saja yang bisa dipergunakan Pada saat kita menggunakan Jalan tol Itu tidak saya akan bahas Di dalam video ini Tetapi saya akan membahas Terkait dengan bagaimana caranya Pada saat kita Saldo kita Saldo e-tol kita itu Habis Atau berkurang Sehingga cara mengisinya Atau cara Top up saldo Dari e-tol itu sendiri Seperti apa Yang saya bahas E-tol kali ini Adalah Produk dari BCA Atau PLES Ini adalah kartu E-tol Yang saya miliki Ini produk Adalah produk Dari BCA Nah Pada saat kita Mempergunakan Jalan tol Yaitu akan menggunakan Jalan tol Maka pastikan Terlebih dahulu Saldo e-tol kita Mencukupi Untuk perjalanan Yang kita akan Tuju Sehingga pada saat Kita memasuki Pada saat kita Akan menggunakan Ke e-tol Ke jalan tol Ke gerbang tol Tidak mengalami Kendala Atau tidak mengalami Kesusahan Pada saat menggunakannya Oleh sebab itu Bagaimana ya Caranya Top up Atau mengisi Saldo ulang Dari e-tol Flash Ini ya Jadi Untuk mengisi Saldo dari Kartu e-tol ini Bisa Kita Manfaatkan Jasa pelayanan Yang ada di Minimarket Minimarket Seperti Alpamart Seperti Indomart Atau Gerai-gerai Pengisian Atau top up Saldo e-tol Yang Dia memiliki Fasilitas Untuk pengisian Saldo e-tol ya Jadi Silahkan Terserah Mau mengisi Nah Yang saya akan Share kali ini Adalah Cara Pengisian Saldo E-tol Kartu e-tol Atau Cara Top up Saldo Kartu e-tol Ini Dengan Menggunakan ATM BCA Nah Caranya Seperti Apa Oke Simak Saja Penjelasannya Dalam Video Berikut ini Pertama-tama Kita Masukkan Dulu Kartu ATM BCA Kita Pada Mesin Kemudian Tunggu Sebentar Lalu Kita Ketik Pin Kartu ATM BCA Kita Kemudian Masuk Tekan Penarikan Tunai Lalu Tekan Lagi Transaksi Lainnya Kemudian Tekan Tombol Flash Kemudian Tekan Tombol Top Top Up Nah Disini Kita Masukkan Nominal Top Up Yang Kita Inginkan Nah Disini Saya Akan Top Up Kartu Flash Saya Sebesar 200.000 Kita Ketik Dan Masukkan Lalu Tekan Benar Setelah Itu Nanti Nanti Akan Tampil Di Layar ATM Di Mesin ATM Seperti Ini Kemudian Ambil Kartu ATM Kita Keluar Dan Nanti Masukkan Kartu Flash Kita Nah Disini Kita Harus Mastikan Kartu Flash Siapkan Kartu Flash Untuk Dimasukkan Ke Mesin Saat Itu Untuk Memastikan Apakah Saldonya Sudah Tertop Up Apa Belum Kita Masukkan Kartu Flash Kita Dan Disini Sedang Proses Disini Tadi 200.000 Tadinya Saldonya 75 Dan Tekan Selesai Untuk Mengakhiri Dari Transaksi Kita Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax